Di tengah cuaca yang masih terik, sore itu puluhan warga di pedukuhan cawan Argo Dadi Sedayu Bantul yang mayoritas perempuan ini terlihat tengah bersiap melakukan pemanasan sebelum mengikuti tes kebugaran. Mereka adalah warga peralansia usia produktif antara 18 hingga 45 tahun. Mengaplikasikan metode Rockport, tes kebugaran diawali dari SD Negeri Dingkian II, seluruh peserta diwajibkan berjalan kaki atau lari kecil dengan jarak tempuh 1.600 meter serta dihitung durasi waktunya. Metode ini hanya diperuntukkan bagi peserta yang telah lolos screening sebelumnya yakni tekanan darah di bawah 160 dan diastol di bawah 95. Sebelum dan sesudah menjalani tes kebugaran, seluruh peserta diperiksa tekanan darah dan denyut nadinya untuk mengukur kemampuan dan tingkat kebugaran jasmani masing-masing. Kegiatan yang digelar oleh mahasiswa profesi nurse Universitas Alma Ata Yogyakarta tersebut sebagai bagian dari upaya deteksi dini penyakit tidak menular yang rentan diderita oleh masyarakat peralansia. Salah satunya penyakit hipertensi yang dapat memicu komplikasi pada tubuh dalam rentang waktu tertentu. Pada peralansia ini dengan usia 45 sampai 59 tahun, ini sangat penting karena pada usia ini middle age artinya sangat produktif. Nah sehingga mulai sejak dini, usia middle age ini sangat penting untuk dilakukan tes kebugaran agar ketika lansia ini sudah memasuki usia tuanya, 60 tahun ke atas, mereka sudah siap dengan aktivitas fisik yang mungkin bisa berlebih seperti ini. Tes kebugaran penting untuk peralansia karena untuk mengetahui kebugaran kita, untuk mengetahui tingkat kebugaran kita sehingga kita bisa mengantisipasi untuk penyakit tidak menular di masa lansia. Mereka juga menyadari bahwa tingkat kebugaran dan kesehatan itu penting, jadi kita bisa menjaga kesehatan supaya nanti di masa tuanya tetap sehat, tidak gampang terserang penyakit. Kegiatan ini rutin digelar oleh mahasiswa selama menjalankan praktik lapangan Blok Promkes di Pedukuhan Cawan sebagai bagian dari rangkaian kegiatan pembelajaran pada mata kuliah keperawatan. Pengalaman belajar ini diharapkan akan berguna dalam memberikan gambaran promosi kesehatan dengan capaian kompetensi yang ditetapkan bagi mahasiswa. Karena harapannya nanti bisa menerapkan, punya gambaran secara real, di lapangan itu seperti apa, dan bagaimana pelaksanaan promosi kesehatan berhadap masyarakat, terjun langsung dengan masyarakat melihat fenomena atau masalah-masalah kesehatan yang ada di masyarakat seperti apa, bagaimana penanganan solusinya, merencanakan harapannya mahasiswa itu punya gambaran, selanjutnya nanti akan terjun ke profesi keperawatan, profesi nurse. Tes kebugaran ini sengaja dilaksanakan pada sanggar senam lansia, karena bisa dipastikan peserta yang hadir adalah lansia atau pralansia yang sudah rutin dan teratur melakukan aktivitas fisik, sehingga ruang lingkup inform konsen bisa lebih terkondisikan. Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan edukasi germas hidup sehat dan STBM bersinergi dan terintegrasi dari program Promkes, Penyakit Tidak Menular, Programmer Lansia, serta Program Kesehatan dan Olahraga Puskes Masa Dayu II Bantul. Dari Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, Joko Pramono, Adi TV